Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jakarta dan kelip-kelip lampunya selalu mampu memanjakan mata, indah dan megah. Namun, kemewahan fasilitas ibu kota membuat warganya kerap terlena. Ini salah satunya. Cahaya lampu dan ketersediaan listrik dianggap biasa saja. Listrik memainkan peran penting dalam sendi kehidupan. Selain menopang keseharian, listrik mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka menjadi tujuan, negara terus menggenjot rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga yang teraliri listrik di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2021. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat jika pada tahun 2021, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,4%. Negara optimistis Kementerian ESDM menargetkan rasio mampu mencapai 100% pada tahun 2022 dengan mengejar ketertinggalan di wilayah terpencil dan terluar. Namun benarkah wilayah yang belum teraliri listrik adalah wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan? Informasi yang kami dapatkan, ada sebuah kampung di Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat yang sampai saat ini masih belum teraliri listrik. Bertolak dari kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, waktu tebuh perjalanan kami berkisar 1 jam 45 menit. Kami pun tiba di kampung Cibakatul yang berbatasan langsung dengan kampung tujuan kami. Sayangnya kendaraan yang kita gunakan saat ini harus terhenti di kampung Cibakatul karena kita harus berpindah menggunakan roda 2. Di sini saya sudah bersama Kang Adon. Kang Adon, kita mau konfirmasi benar nggak di balik bukit ini ada wilayah kampung yang hingga saat ini belum teraliri listrik? Betul Pak, namanya kampung Gunung Sangar, Desa Sukamulia. Namun kita harus terhenti di sini untuk pakai kendaraan roda 4, harus berpindah ke roda 2. Karena jalannya sangat ekstrim. Dari kampung Cibakatul, butuh setengah jam perjalanan menuju kampung Gunung Sangar. Akses jalan yang kami lalui semakin terjal dan berat. Beberapa kali kami hampir terperosok akibat kondisi jalan yang curam. Jika jalan basah akibat turun hujan, medan akan semakin sulit dilalui. Saudara, setelah setengah jam perjalanan menggunakan kedaraan roda 2, melalui medan yang terjal dan juga ekstrim, akhirnya saya tiba di kampung Gunung Sangar, Kabupaten Bogor. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang, untuk mengetahui langsung bagaimana kehidupan, kondisi masyarakat di wilayah kampung Gunung Sangar ini. Assalamualaikum. Kampung Gunung Sangar adalah sebuah kampung kecil yang dihuni 16 kepala keluarga, dengan total penghuni sebanyak 60 jiwa. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Lainnya, mengadu peruntungan ke kota-kota besar terdekat. Waktu sore seperti ini, biasanya warga berkumpul dan saling menyapa, sebab jika malam menjelang, saatnya masing-masing pulang. Kampung akan diselimuti gelap gulita karena belum teraliri listrik. Ketiadaan listrik membuat warga di sini harus berdamai dengan kegelapan. Kamal dan keluarga misalnya. Berbekal pelita, mereka mencoba tetap berkegiatan. Ketiadaan listrik, baga ketiadaan informasi pula. Tak ada teknologi informasi yang bisa diakses, seperti televisi maupun telepon pintar. Bahkan, Kamal mengakui, jika informasi soal virus COVID-19 baru diketahuinya setelah setahun pengebluk melanda. Saya ketinggalan informasi sangat banyak. Kayak semacam kopik. Tahu-tahu, udah sekarang-sekarang, baru nyampe sekarang. Karena memang kita tidak pernah menonton TV, seperti itu. Setelah berapa bulan COVID-19 Anda baru tahu? Baru dua bulan sekarang nih, yang paling jelasnya. Anda selama satu tahun ini nggak tahu ada COVID-19 ini? Nggak tahu, soalnya saya hidup hanya di kampung. Ketiadaan pasukan listrik membuat Kamal dan keluarganya sulit berkembang. Mimpi mengembangkan usaha pun kerap kali buyar. Insya Allah, kalau udah ada PLN, udah ada listrik, mungkin saya sebagai kepala rumah tangga bisa mengerjakan di ladang. Sedangkan istri saya di rumah bisa bikin apa saja. Seperti bisa bikin yang dari kekuatan listrik, seperti jahit, ada yang bisa pakai listrik, seperti itu. Ada yang bisa jualan cilok, kan pakai mijikom juga dicolokin ke PLN, jadi panas terus. Jadi istri saya mungkin bisa menambah-nambah dan membantu keluarga. Sebagai petani kopi, hidup Kamal dan keluarga bergantung pada lahan yang mereka garap. Panen biji kopi hanya dapat satu kali dalam setahun. Namun bukan itu masalah utama yang dihadapi Kamal. Mesin penggilingan kopi bekerja secara manual. Sementara untuk menggiling biji kopi dari lahannya, memakan waktu hingga 4 hari lebih, menghabiskan waktu produksi yang panjang. Kamal memimpikan alat penggiling otomatis, menggunakan tenaga listrik. Kalau pakai mesin misalnya? Kalau pakai mesin, banyak juga itu ukuran 1 ton. Dalam jarak 1 jam beres. 1 jam ya? Kalau pakai manual, 1 ton? Bisa sampai 4 hari. Yang petani kopi bukan hanya warga Gunung Sangar. Nah, kalau di sini ada penggilingan yang bisa pakai listrik, itu pasti mereka digiling di sini. Akan ada pemasukan dan tambahan ekonomi untuk kampung ini. Kampung Sangar pernah mendapatkan bantuan ketenaga listrikan dari perkumpulan alumni sebuah universitas negeri. Sebanyak 18 panel surya ditanam di atap rumah warga. Turbin mikrohidro juga dipasang di air terjun. Namun sayang, tidak sampai 2 tahun keduanya rusak. Akibat pemeliharaan yang tidak mampu dilakukan oleh warga kampung. Sebagian kecil warga di sini berupaya merogoh kocek pribadi dan membuat turbin mikrohidro sederhana. Daya turbin hanya bisa digunakan untuk peralatan dengan watt listrik rendah. Walau kecepatannya seperti ini, tetap belum bisa menghasilkan listrik yang stabil. Kalau ini tidak membutuhkan perawatan setiap hari. Di mana dia padam, berarti karetnya dia putus. Baru kita urus, kita tengok ke kali, ke turbin, disambungin lagi karetnya, dipasangin lagi, muter lagi. Negara berupaya menjangkau kampung Gunung Sanggar, meski banyak kendala dan keterbatasan. Asal-usulnya kampung Gunung Sanggar ini ada bencana longsor. Nah, sehingga adalah sifatnya bantuan dari pihak pemerintahan desa untuk merelokasi kampung tersebut ke kampung baru yang masih bertahan, yang tidak ikut relokasi kami selaku pemerintahan desa yang sekarang ini belum masuk listrik. Insya Allah kami upayakan. Kampung Gunung Sanggar di kejamatan Sukamakmur Bogor, Jawa Barat tak sampai ratusan kilometer jaraknya dari ibu kota negara. Sungguh sebuah potret dengan kesenjangan yang sangat tinggi. Lantas bagaimana nasib wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.